Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi RUIP, benarkah melumpuhkan Pancasila. Sekarang giliran Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putrasidin. Terima kasih Pak Arnie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam buat semua. Saya kira saya juga setuju dengan Habib Abu Bakar. Bahwa barometer kebutuhan konstitusional republik ini itu, itu saya tunggu tiap minggunya itu di acara ELC topiknya itu apa. Jadi kalau Bang Karni berpikir lain, itu adalah wajah yang bisa kita teropong. Oh pergerakan konstitusional minggu ini begini, kita bisa teropong di situ. Makanya ketika topik ini kemudian dimunculkan, wah kayaknya COVID sudah mulai harus dipikirkan kembali pemerintah nih. Status darurat bencananya dan status darurat kesehatan masyarakat sudah mulai harus dipersiapkan ke depan. Seperti itu, karena masyarakat kayaknya lebih fokus untuk berbicara tentang HIP ini. Bukan lagi sesuatu yang seperti tiga bulan lalu soal COVID itu. Kira-kira begitu Pak Karni. Nah, perdebatan kita malam ini adalah saya juga setuju dengan pertanyaan Pak Karni tadi ke Habib Abu Bakar. Ini, kenapa takut sekali sama komunis bangkit dan tidak ada pasal dalam RUHP itu yang ingin menghidupkan komunis? Nah, pertanyaan itu yang kemudian saya mencoba mereka-reka, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba komunis kemudian kita memperdebatkan dan begitu kenceng dan begitu ketakutan kita? Saya mencoba merunut-runut ya perjalanan sejarah ketatanegaran kita di Reformasi 98. Jadi ketika Reformasi 98 itu bergaung, adalah mengembalikan kehidupan masyarakat kepada kehidupan konstitusional yang ideal. Tidak boleh ada kekuasaan yang kemudian merampas hak-hak warga negara. Tidak boleh ada seperti itu. Intinya seperti itu. Mengembalikan daulat itu kepada di tangan rakyat. Maka semuanya bunyi ketika Reformasi 98. Dan salah satunya ketika itu adalah masuknya gelombang hak asasi manusia masuk dalam perubahan konstitusi yang kemudian diresponselah orang-orang yang pernah tertindas di masa Orde Baru karena terlibat, dianggap terlibat baik langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang ketika itu. Masih ingat KTP yang ada kodenya itu Pak Karni kan? Itu udah mati ya haknya orang itu disitu kalau sudah. Padahal mungkin dia hanya pernah diundang mungkin disitu. Atau mungkin tidak pernah sama sekali tiba-tiba dia kehilangan hak-haknya selama puluhan tahun. Maka kemudian Reformasi 1998 kita ingin udah lupakan semua itu. Kita lupakan semua itu. Tidak bisa luka-luka lama ini kemudian kita pelihara terus untuk berbangsa dan bernegara. Tidak bisa disitu. Maka kemudian teman-teman yang pernah di stigma organisasi terlarang ini menggugat di Mahkamah Konstitusi Pak. Dia menggugat di Mahkamah Konstitusi tahun 2003. Karena Perubahan Undang-Undang Dasar menghadirkan Mahkamah Konstitusi ketika itu untuk mengawal Konstitusi. Maka ini adalah ruang. Masuklah teman-teman menguji di Mahkamah Konstitusi. Sebelum dia masuk, dia masuk ke Mahkamah Agung kemudian dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi ketika itu mengabulkan permohonan yang pernah terlibat dengan organisasi terlarang. Silahkan teman-teman warga negara yang pernah terlibat dengan organisasi terlarang karena ketika itu pasal yang digugat adalah larangan bagi warga negara yang pernah terlibat organisasi terlarang, mau langsung atau tidak langsung untuk menjadi calon legislatif. Pasal 60G. Saya ingat sekali. Dan ketika putusan itu, inilah putusan yang sangat penting dalam sejarah Konstitusi kita. Dan baru pertama dikeluarkan putusan itu. Keluar putusan ini, riak-riak tidak banyak ketika itu. Tidak banyak riak-riak ketika itu yang seperti sekarang ini. Bahwa ini akan kebangkitan PKI, ini akan kebangkitan. Coba Pak Ustadz Abu Bakar coba buka filenya di tahun 2004. Ustadz Abu Bakar ngomong apa di situ ketika keluar putusan itu, putusan MK itu. Boleh warga negara yang pernah diduga terlibat atau apa terlibat KTP-nya untuk menjadi calon legislatif. Saya pun ketika itu mengatakan bahwa ini hanya bukan calon legislatif, bisa juga menjadi calon kepala daerah ini. Inilah. Karena negara konstitusi tidak boleh orang didiskriminasi. Tidak ada, riak-riak tidak banyak ketika itu. Tidak banyak. Kenapa bacaan saya riak-riak tidak banyak ketika itu? Karena kehidupan kita adalah kehidupan ketika itu. Tidak ada golongan-golongan tertentu yang pernah luka oleh kelompok ini itu diusik. Banyak. Ada golongan yang pernah luka, punya luka yang tadi disebut oleh Ustaz Abu Bakar, Ustaz Zaitun bahwa golongan Islam itu punya luka dengan kelompok ini. Berapa ulama dibantai, kan gitu kan? Tapi kalau itu alasannya Ustaz, bukan hanya PKI pernah membantai Indonesia, Belanda juga pernah membantai Indonesia. Westerling itu di rumah saya di Sulawesi Selatan sana, korban 40 ribu jiwa. Tapi apakah kemudian luka itu kita pelihara sehingga kita tidak mau jalan-jalan ke Belanda sana? Tidak juga, Ustaz. Kurang apa kerja kejamnya lagi Jepang dengan Romusia. Bukan hanya mengganti ideologi, negara ini mau diambil alih semua. Tapi kemudian kita tidak ada masalah. Mungkin kita sebagai Islam karena Islam kita ini rahmatan di alami. Mungkin karena kita ini bangsa Indonesia, bukan bangsa yang pendendam. Atau bisa jadi mungkin ketika kita diperhadapkan dengan persoalan ini, kita tidak merasa diperlakukan tidak adil dengan peradaban global. Sehingga bangsa-bangsa yang pernah menindas kita, itu kita tidak ada masalah. Kita bisa bersahabat berpegangan tangan lagi. Sampai saya hitung, sampai 2014, coba Pak Karni buka file-filenya. ILC itu, 2016 ke bawah, pernah tidak? Ada perdebatan-perdebatan yang Pak Karni angkat, perdebatan ketegangan-ketegangan antara kelompok Islam dan kelompok-kelompok nasionalis. Bisa dibuka di situ. Tapi setelah itu, banyak sekali file-filenya. Saya hitung. Jadi apa yang kita bicarakan malam ini adalah bagian dari pasel yang sering dibicarakan oleh ILC sejak lima tahun terakhir ini. Ketegangan-ketegangan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Istilah ini ada dalam sejarah konstitusi tadi disebutkan oleh Pak Fadlison dalam piagam Jakarta. Dan ketegangan itu terjadi. Tadi disebutkan Ustadz Saitun. Ada luka yang golongan Islam sebenarnya sudah kering ini barang. Kering ini barang. Tapi kita luka ini, luka ini sama-sama. Tadinya saya berpikir golongan Islam ini pecah-pecah juga. Tapi baru di isu ini ternyata saya mengambil kesimpulan semua golongan Islam itu bersatu ketika dia berbicara dengan luka lamanya di situ. Tidak ada lagi perbedaan. Jadi saya mulai membagi kelompok Islam ini. Ada kelompok Islam yang nyata-nyata dia menentang oposisi pemerintah. Ada yang kelompok Islam yang tidak nyata-nyata menentang tapi juga akan siap menjadi oposisi. Ada juga kelompok Islam yang seolah-olah tidur bersama pemerintah tapi sambil membisikkan ke telinganya pemerintah. Kalau kamu mencederai Islam saya jewer kupingmu di situ. Ada juga begitu. Karena mereka ketika agama, kelompok agama kemudian mulai disingkirkan maka dia kemudian semuanya bersatu. Makanya ketika saya baca semua maklumatmu maklumat NU maklumat Muhammadiyah itu nadanya sama. Tapi ada yang saya tertarik dari mudah-mudahan saya tidak salah dapat berita itu tentang NU ya. Ada NU juga keluar kan. Gitu. Dan saya tidak salah baca. Saya lebih sepakat dengan itu. Bahwa kalau kita berbicara HIP ini sebenarnya adalah ini hati-hati ini bukan soal membangkitkan komunis tetapi mengembalikan tafsir Pancasila itu kepada pemegang kekuasaan pemerintahan mau memberikan itu kepada presiden. Makanya ada istilah pemegang kekuasaan pembinaan ideologi Pancasila di situ. Kalau tidak salah ada istilah itu. Kalau ditanya kalau saya ditanya perlu tidak dimasukkan itu tab MPRS itu dalam HIP ini jangan gak usah dimasukkan. Karena kalau dimasukkan akan masuk juga nanti itu saudara-saudara kita itu HTI, HILAVA dan lain sebagainya. Akan dimasukkan juga di situ. Kalau saya ditanya gak usah dimasukkan. Tapi lebih baik lagi kalau tidak usah dilanjutkan. Dilanjutkan RUHIP ini. Nah disinilah kemudian baru berapa minggu lalu dalam lima tahun terakhir ini kelompok-kelompok Islam seolah menjadi terasing di negerinya sendiri. Itu yang diarasakan. Berapa ulama yang berjuang mendirikan Republik ini. Indonesia 80% penduduknya umat Islam. Tidak pernah meminta 80% hasil sumber daya alam yang dikuasai negara untuk umat Islam. Tidak ada yang dia minta. Ada tidak yang dia minta. 80% umat Islam penduduk Indonesia tidak pernah meminta 80% APBN untuk umat Islam. Tidak ada yang dia minta. Sederhana permintaan umat Islam. Dia mau berdialog sama Tuhan. Dia mengingatkan umatnya akan kebaikan. Yang tidak hanya mengajarkan doa makan dan doa minum. Tapi juga cara memilih pemimpin. Kan begitu kira-kira. Nah inilah ketegangan-ketegangan. Ketika agamanya dinistakan kok susah sekali ini membawa ke proses hukum. Muncullah demo berjilid-jilid. Yang kemudian berujung ulama tidak bisa pulang. Belum lagi penghujung kemudian ada agama yang diperhadapkan sebagai musuh besar Pancasila. Nah ini yang menarik menurut saya. Saya ini Islam tapi bukan pengetahuan Islam yang seperti Ustadz Ali Muhtar Nga Balin dan Abu Bakar Ustadz Abu Bakar. Tapi dengan segala awam saya terhadap Islam ketika saya ditanya Pancasila itu dimana dalam kehidupan saya maka saya juga saya akan mengatakan bahwa ketika saya lahir orang tua saya itu membisikkan Pancasila di telinga saya. Cuma bahasanya bukan seperti yang tertulis dalam undang-undang dasar itu. dia membahasakan Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu wa la ilaha illallah Asyhadu anna muhammad al-rasulullah Apa yang saya dengar disitu? Ketuhanan yang mahasiswa. Hayal al-salah Apa yang saya dengar disitu? Mari kita bersatu sama-sama. Karena kita akan mendirikan sholat dan Al-Anqabut mengatakan sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab saya dengar disitu. Hayal al-falah Mari sama-sama menuju kemenangan. Kemenangan yang bagaimana kita peroleh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Kemenangan yang bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kemenangan yang kita tuju. Kita kembali lagi takbir Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Kita ulang lagi. Dan Pancasila yang kita tiupkan itu lima kali sehari belum selesai disini selesai bunyi terus. Ya kan Ustadz kan? Belum selesai di daerah sini selesai bunyi bertalu-talu terus. Seluruh dunia bertalu-talu. Inilah Islam. Yang kemudian sekarang dalam kelompok ini Ustadz Ali Muhtar Ngabalin saya banyak belajar dari beliau. Inilah yang kemudian sekarang kenapa kami mau diperhadap-hadapkan? Kenapa kami ada yang menjalankan keyakinannya ketika dia celananya cingkrang radikal atau dia pakai cadar dulu diperhadap-hadapkan? Saya Indonesia saya Pancasila ada dulu itu banyak sekali seperti itu. Kenapa kami seperti ini? Sekarang akhirnya sekarang semua orang disuruh pakai cadar. Seperti itu. Inilah kemudian rentetan yang membuat istilah tadi Ustadz Abu Bakar kok paranoid sekali dengan undang-undang HIP ini. Ada luka. Ada luka yang tadinya sudah mulai mengering dilupakan tapi tiba-tiba ini kemudian dikhawatirkan jangan sampai Pancasila ini mau dipakai sebagai instrumen untuk memimbirkan kelompok Islam apalagi kalau kita baca RUHIP itu pemegang kekuasaan pembinaan ideologi Pancasila ada sama Presiden. Saya juga baca-baca sekilas tadi. Kok disitu ditulis pendidikan nasional menurut undang-undang ini itu berubah. Tujuan pendidikan nasional oleh undang-undang dasar mengatakan beriman bertakwa berahlak mulia disini diciptakan pendidikan nasional itu bertujuan untuk tenaga ahli dan terampil ini kan mau dikasih jadi tukang ini bagi kapitalis kalau seperti itu berbikirnya. Nah inilah yang kemudian yang dirasakan oleh kelompok-kelompok Islam dalam perspektif perjalanan konstitusional kita bahwa ada yang tidak adil dilakukan oleh kekuasaan. Kelompok Islam selama ini tadi yang saya katakan tidak pernah meminta apa-apa. Paling jauh kelompok-kelompok Islam mungkin dapat honor dari negara. Itu pun tidak dipakai untuk foyer. Dikembalikan lagi untuk membantu negara menghidupkan santri-santri mencerdaskan kehidupan bangsa menciptakan manusia-manusia yang beriman bertakwa dan mahlak mulia yang sebenarnya tugas pemerintah itu dikembalikan lagi seperti itu. Itulah yang kemudian mulailah sekarang kelompok Islam sangat hati-hati kalau kemudian Pancasila ditiupkan terus ditiupkan terus seolah-olah ini mau dijadikan instrumen untuk memarginalkan Pancasila. Siapa kekuasaan itu pertanyaannya? Saya juga tidak tahu tetapi kita akan bisa menemukan jawabannya itu Pak Padli Pak Ali Muhtar mari kita pulang ambil cermin masing-masing di rumah bisa jadi kekuasaan itu ada pada wajah dalam cermin itu. Saya kira itu Pak Karni yang bisa saya sampai Bye